Yo, what's up temen-temen semua Apa kabar nih? Semoga pada baik-baik aja ya yang nonton ya Nah, balik lagi di Youtube channel YOLO RIDER 18 Dan seperti kalian bisa lihat Di depan kalian ini Sudah begitu banyak Gak banyak juga sih Adalah beberapa upgrade part Yang gue kumpulin Untuk memodifikasi XMAX Connected 2023 punya gue Nah, di video kali ini Gue mau kasih lihat kalian Part-part apa aja Yang gue pakai Atau yang akan gue sematkan di Yamaha XMAX Connected gue Ada beberapa part yang Sudah ada Maksudnya Memang bawaan dari XMAX gue lama yang gue jual Tapi tidak gue kasih ke orangnya Alias gue ambil Dan ada beberapa part yang Baru temen-temen Baru gue beli Nah, di sini gue mau sharing ke kalian Sebelum dipasang ke motor Gue mau kasih lihat kalian Part-part apa aja sih Yang mau gue sematkan di XMAX gue Dan mungkin bisa jadi rekomendasi Atau referensi kalian Untuk memodifikasi motor kalian Atau XMAX kalian Karena modifikasi gue ini Tidak terlalu mahal temen-temen Abisnya Jadi murah meriah lah ya Ya, tapi sebenernya relatif sih ya Ada yang bilang murah Ada yang bilang mahal Tapi kalau bagi gue Ini gak terlalu mahal Gue beli part-partnya Jadi Boleh lah Untuk gue sharing Dan Nanti kalian lihat Hasilnya seperti apa di motor Karena sebentar lagi Semua part ini Akan terpasang di XMAX gue Jadi gak akan bisa dilihat Seperti ini lagi Oke Gue list satu-satu Temen-temen Kalau kalian bisa lihat disini Mungkin ada yang udah jelas Ada yang belum jelas Apa sih ini Kita mulai dari Paling pojok sini dulu aja Temen-temen ya Seperti kalian bisa lihat Ini Bungkusnya Yamaha Temen-temen Nah Yamaha R25 Jadi ini adalah Piringan R25 Temen-temen Jadi Piringan XMAX Yang standar Akan gue ganti Ke piringan R25 Karena ini plug and play ya Lalu Di sebelah sini Ini ada Minyak rem Dari Brembo Original temen-temen Dan gue pake Dot 4 disini Disini Kalau kalian bisa lihat Kalau udah bisa nebak ya Ini ada 4 piece Temen-temen Jadi ini adalah Braket Gue juga belum pernah buka Ini adalah Braket Lampu tembak Temen-temen Untuk dipasang Di crash bar Nah Seperti ini Lalu Yang berikutnya Ini gue ngacak aja ya temen-temen Berdasarkan dari urutan Disini aja Ini kalian bisa lihat Ini mereka TC Temen-temen Ada 2 piece Ini adalah Braket Buat Tabung minyak rem Oke Nah Lalu di sebelah sini Dalam plastik ini Gue beli online juga temen-temen Jadi ini adalah Saklar Untuk Lampu tembak Dia ada 3 settingan Ada 2 sorry Tengah itu mati 0 Lalu ini di atas 1 settingan Ini di bawah 1 settingan Kalau mau matiin Gini lagi Nah ini di jepitnya Di kaca spion Nah ini Ini temen-temen Ini ada 4 piece 1, 2, 3, 4 Dari Moto Wolf Gue belinya Ini adalah Bumper protective block Ya Jadi ini adalah Pelindung kayak Bumper buat Di crash bar gue temen-temen Ada 4 piece Nanti bisa ditaruh di crash bar Gak bisa buat dudukan Lampu tembak atau gimana Cuman ini buat Proteksi crash bar gue Nah Kalau kalian bisa lihat disini Ini adalah bawaan dari X-Max gue yang lama temen-temen Makanya sudah ada bracketnya Karena ini ada 2 piece Ini adalah bracket Untuk Kepasang ke motor Nah ini adalah Kalipernya temen-temen Ini adalah Brembo 4P temen-temen ya Jadi buat di Disk brake depan Nanti dia pasangannya sama ini Lalu Kalau buat yang belakang Gue juga sudah ada Dari X-Max gue yang lama Ini adalah Brembo 2P Red logo Sekaligus sama bracketnya Nah disini ada Spion temen-temen Kalau kalian bisa lihat Ini adalah Spion N-Bar Cuman gue gak tau Gue mau pasang atau enggak Karena di X-Max yang lama Gue pake ini temen-temen Tapi gue gak tau sekarang Gue mau pake atau enggak Gue belum tau Lalu Di pojok sini Kalau kalian bisa lihat Nah Ini adalah kotak Brembo temen-temen Di dalamnya Ini adalah Master M Ini adalah master M Untuk sebelah kiri temen-temen Oke Dan ini disini Gue pake yang RCS 14 temen-temen Untuk rem belakang gue Dikombinasiin sama Si Brembo yang 2P Disini Yang sebelah kanan Gue tidak pake yang 17 lagi temen-temen Tapi gue pake Brembo RCS 15 Nah Kenapa gue pake yang biasa Seperti ini temen-temen Gak beli yang Corsa Corta Dia punya tuas ini tuh Jauh lebih gede Daripada Si Corsa Corta Kalau Corsa Corta itu Dia pipih kecil gitu Kurang enak ya pegangannya ya Jadi Gue memutuskan untuk pake Yang RCS biasa aja Dan gue pake yang 15 Oh iya Selang rem sebenernya udah ada temen-temen Gue beli Pake merek Hell Warna merah Cuman barangnya belum dateng Katanya sih bentar lagi dateng Jadi langsung bisa pemasangan Nah disini kalian bisa liat Eh jatuh Ini adalah X-House Slider Jadi dipasangnya nanti Di bawah kenalpot gue Untuk menjaga Jadi karena ini akan lebih panjang Daripada kenalpot gue Jadi kalau ada apa-apa Yang kena ini dulu Sebelum kena kenalpot gue Nah kalau kalian bisa liat Ini adalah Kenalpot yang gue pake Di X-Max gue yang lama Dan tidak gue kasih ke orang yang berikutnya Eh berikutnya Ke orang yang baru Yang beli X-Max gue Jadi Ero ini gue pertahankan Karena ini kayaknya Udah gak ada lagi Model seperti ini Dan suaranya enak temen-temen Suaranya bulat Gak cempreng Dan buat performa X-Max gue Waktu itu Lumayan berasa pake ini Jadi nanti kenalpot Gue akan pake ini Nah disini Ini adalah Produk dari Mana nih Project One Ariete Break Fluid Hose Jadi ini adalah selang Untuk minyak rem Nah ini temen-temen Ini kayaknya sih Tabung minyak rem Kayaknya Nah betul temen-temen Ini adalah Tabung minyak rem Dari Brembo Oke Murah meriah Dan ini Deli Brembo Temen-temen Modelnya keren Dia smoke Seperti ini Jadi kalo di Isi minyak rem Keren banget Minyak remnya kayak Nanti keliatan kayak Warnanya kuning-kuning gitu Lalu yang berikutnya Disini yang gue mau kasih liat Temen-temen Disini ada Kotak ini Kuning Biru Sama ini Ini tiga ini adalah Lampu tembak temen-temen Masing-masing Sepasang Jadi ini ada dua Ini ada dua Ini juga ada dua Ini adalah Lampu tembak dari Duromoto Ini relaynya Ini adalah Saklarnya Gue pake yang M5 Temen-temen Sedangkan Dia sebenernya udah keluar Yang M6 Tapi bagi gue Kayaknya gue liat reviewnya Di Youtube M5 juga udah oke Dan M6 Harganya terlalu mahal Bagi gue Nah kalo ini Ini adalah lampu tembak juga Temen-temen Ini dari HJG Kayaknya yang namanya ya Ini lampu tembak Dan udah dapet Mikanya juga Setau gue Nah ini juga lampu tembak Temen-temen Ini lampu tembak Dari Cree Nah seperti ini Nah nanti kita liat Hasilnya seperti apa Jadi Motor gue akan terang banget nih Akan banyak banget lampunya Dan gue pengen membuat Konsep motor gue Nanti seperti apa Kalian bisa liat sendiri Kalian yang menyimpulkan Keren atau enggak Dan Nanti kalian kasih komen lah ya Jadi kurang lebih Seperti ini aja temen-temen Barang-barang yang akan gue pasang dulu Di X-Max gue Sementara Kalo shockbreaker gue belum ganti Karena gue belum tau mau ganti apa Rencananya sih Nggak mau ganti Ohlin Tapi gue belum tau mau merek apa Gitu temen-temen Jadi Yuk kita langsung Pasang ini semua di motor Dan Kita liat hasilnya seperti apa Oke Yes Modifikasi X-Max Connected 2023 gue Sudah selesai Dan ini adalah part 1 ya temen-temen Jadi beginilah penampakan X-Max gue sekarang Gimana menurut kalian? Keren enggak? Kalo bagi gue sih keren banget Karena ini X-Max gue Nah Disini yuk Kita mulai gue sharing sedikit Part apa aja yang udah gue upgrade Di X-Max ini Yes Modifikasi X-Max Connected 2023 gue Sudah selesai Dan ini adalah part 1 ya temen-temen Jadi beginilah penampakan X-Max gue sekarang Gimana menurut kalian? Keren enggak? Kalo bagi gue sih keren banget Karena ini X-Max gue Nah Disini yuk Kita mulai gue sharing sedikit Part apa aja yang udah gue upgrade Di X-Max ini Dan Gue jelaskan sedikit Jika ada Kelebihan dan fungsi-fungsinya Kita mulai dari pertama temen-temen Disini kalian bisa liat Gue mau pakai crash bar Sekelilingnya Dari belakang sini Sampai Ke depan sini Nyambung dia Nah ini Gue suka crash bar dari ini Karena dia enggak stop sampai disini doang temen-temen ya Dia ngelindungin sampai bagian depan sini Gue suka Lebih kokoh gitu kelihatannya Dan lebih padet motor gue kelihatannya Nah Disini gue mau pakai crash bar dari M15 temen-temen Gue enggak tahu ini produk mana Tapi gue cari di online dan Tulisannya itu pre-order Akhirnya gue kontak orangnya Dan dia bilang katanya Masih ada tinggal satu piece doang Katanya Kalo mau buruan di order Yaudah gue order aja Dia sih suruh pasang di tempat dia Karena Dia takut Tidak presisi Kata dia Karena ini kan produk baru ya Buat X-Max 2023 Crash bar-nya Apalagi ini modelnya Nyambung sampai ke tengah begini Jadi Dia takut Kalo tidak presisi Cobaan gue bilang Gue coba dulu deh Gue beli dulu Gue pasang dulu di rumah Kalo misalnya tidak presisi Baru gue bawa ke lu Gue bilang Jadi Gue coba pasang sendiri di rumah Dan hasilnya Sangat presisi temen-temen Bagus sekali Dan ini bahannya Gue suka banget Finishingnya dia Itu bagus banget temen-temen Dan Kokoh banget Ini enggak Kayak tidak terlalu kopong lah Jadi lumayan Tebel ini besinya Nah ini Rekomen banget barangnya Lalu yang berikutnya Itu di bagian proteksi Kita mulai di bagian proteksi dulu Berikutnya Di bagian proteksi Gue mau pakai Crash bar Dan tidak cukup Sampai di crash bar Gue tambahin bumper Temen-temen Nah Seperti ini bumpernya Ini bumper dari Moto Wolf Dan ini Produknya keren banget Kalo bagi gue Bahannya itu Memang plastik doang Sebenernya Plastik ini Cuman Tidaknya ini bisa melindungi Kalo sampe gue ada apa-apa Ini adalah Pelindung pertama Yaitu Tidak langsung kena ke crash bar gue Pelindung pertama dia Pelindung kedua crash bar Baru ke bodi gue Jadi Ini rekomend juga Temen-temen Dan membuat looksnya Jadi Lebih keren ya Kalo ada bumper Seperti ini Nah Lalu yang berikutnya Proteksi yang berikutnya Yaitu ini Ini adalah X-house slider Temen-temen Jadi Kalian tau Frame slider ya Kalo ini X-house slider berarti Kalo frame slider kan itu Buat menjaga frame Kalo ini Menjaga kenal pot kita Jadi kalo sampe ada apa-apa Yang kena kenal pot gue duluan Tuh Kalian bisa liat kan Dia bagian depan sendiri Seperti ini Nah Begitu temen-temen Di bagian proteksi Itu yang gue lakuin Sementara ini Dan bagi gue Itu udah lebih dari cukup ya Temen-temen ya Lalu di bagian berikutnya Yang tidak kalah penting Dan yang paling penting mungkin Itu adalah di bagian pengereman Temen-temen Pengereman X-Max ini Sudah cukup baik Sebenernya Yang standarnya Sudah cukup bagus Karena dia merubah Model dari tuas Remnya itu Cuman Ya Gue masih kurang puas lah ya Maksudnya bukan kurang puas Karena gak bagus Tapi gue pengen motor gue Lebih pakem lagi Gitu Karena kalian tau Kalo Matic itu kan Tidak ada engine brake segala Jadi kalo kita lagi kenceng Tiba-tiba mau rem mendadak Gue mau pengeremannya itu dahsyat Dan pengereman disini Gue memakai Dua master rem Brembo Yaitu disebelah sini RCS 15 Bukannya Corsa Corta Dan disini gue memakai RCS 14 Bukan yang Corsa Corta juga Mungkin gak ada kali ya 14 Corsa Corta ya Gatau deh Nah disini gue memakai RCS 15 dan 14 Temen-temen Itu ada alasannya Karena pengalaman gue di X-Max gue Yang lama itu Di bagian depan sini Yang kanan Itu gue pake RCS 17 Corsa Corta Dan dibawahnya gue pake 4 piston seperti ini Brembo Dan Alhasil Bagi gue Pengeremannya jadi keras Dan Membuat gue Jadi ya Tidak makin mudah Untuk ngerem Alias Gue butuh tenaga juga Buat ngerem Dan keras gitu ya Dan kalo Corsa Corta itu Dia punya tuasnya itu tipis Temen-temen Kalo Yang RCS biasa Dia tuasnya itu Lebar Dari atas ke bawah ini Jadi Jari kita lebih enak megangnya Karena Setau gue RCS yang biasa Sama Corsa Corta itu Untuk performancenya itu Tidak terlalu beda banyak Temen-temen ya Jadi Gue rasa Gue mau coba Gue bilang Gue bilang gue coba pake RCS 15 deh Gue bilang gue turunin Gue kombinasiin sama 4 piston ini temen-temen Dan alhasil Pengereman gue jadi empuk Dan jauh lebih pakem Daripada gue pake RCS 17 Padahal 17 itu lebih mahal loh ya Harganya Dan Dari master rem ini Gue pake Kabel remnya itu Dari HAL temen-temen Dan ini warna merah Nah Dengan Ada bracket dari WR3 Nah Catatan penting disini adalah Jika Kalian modif XMAX Dengan piringan yang standar Kalian akan mendapatkan Bracket WR3 itu Yang khusus untuk Piringan standar temen-temen Kalo suatu saat lo pengen ganti Piringan R25 Itu kalian harus beli bracketnya lagi Karena bracketnya itu beda temen-temen Dia lebih ngedorong si Kalipar itu lebih ke belakang Karena kan piringannya lebih gede Nah jadi Saran gue Jangan kayak gue waktu itu Gue beli bracket ini tuh 2 kali temen-temen Karena pertama gue pake piringan standar Lalu habis itu Gue ganti piringan jadi R25 Nah sorry sorry Ini tuh piringan R25 ya temen-temen ya Jadi kalo kalian bisa liat Ini lebih gede daripada piringan XMAX yang biasanya Jadi gue waktu itu membeli bracket itu 2 kali temen-temen Jadi rugi banget ya Jadi kalo kata gue Lo Kalo mau ganti piringan R25 Sekalian gitu temen-temen Jadi lo beli bracketnya sekali aja Gitu Sama di sebelah kiri Penyambung dari RC14 ini Untuk ngerem belakang Gue pake hell juga temen-temen Warna merah juga Biar motor ini tidak mati-mati banget warnanya Karena kan ini hitam semua Begini Nah gue pake belakang tuh Brembo yang 2P Dan hasilnya itu Perpaduan antara RC14 Sama 2P Itu top Marco top temen-temen Enak banget Pakem banget Dan empuk Gak ada keras-kerasnya Jadi Kombinasi ini sangat bagus Lalu disini kalian bisa liat Gue pake tabung minyak rem 2 biji Dari Brembo Yang Big Smoke Dan disini ada Bracket Tabungnya juga Dari KTC Warna hitam Lalu gue mau pake Selang tabung minyak rem itu Warna merah temen-temen Biar nyambung sama si Ininya Kabel remnya Dan ini merknya dari Ariete temen-temen ya Gue beli yang ukuran 30 cm Karena kalo beli yang 15 cm Takutnya buat kanan sama kiri Terlalu mepet Jadi gue beli yang 30 cm Nah begitu temen-temen Piringan belakang standar Tetep dari X-Max Karena Sudah oke banget Lalu yang berikutnya Dari Kenalpot Kenalpot Tidak standar lagi temen-temen Gue mau pake Kenalpot Dari Aero X-House Dengan model seperti ini Ini kayak bahannya apa Gue gak tau ya Kayak warna Apa sih Silver-silver grey gitu Suka banget gue Sama belakangnya Ada Karbonnya Karbonnya juga yang Dove Dan disini udah dapet protektor Nah Ini Kenalpot X-Max dari X-Max gue yang lama Temen-temen Jadi gue pindahin kesini Karena pas gue jual Gue gak kasih Karena setau gue X-House Sorry X-House Aero ini Yang model seperti ini Untuk X-Max Kayaknya udah gak ada temen-temen Ini adalah produk lama Dari Aero Dan yang sekarang itu Kalau gak salah Warna kayak hitam polos gitu Kalau gak salah ya Kalau gue salah ya Dibenerin Nah Gue suka banget model yang ini Jadi gue gak mau kasih Ke orang yang berikutnya Atau orang pemilik berikutnya X-Max gue itu Nah Disini temen-temen Sebenernya disini Kalau X-Max yang baru itu Dia ada kabel CO2 nya Sensor CO2 disini Tapi disini gue gak pake Karena kan ini Kenalpot untuk X-Max yang lama Jadi gue tidak pake Kabel CO2 nya Mungkin suatu saat Kalau ada waktu Gue pengen bawa ke tukang kenalpot Untuk disini dibolongin Dipasangin sensor CO2 nya Temen-temen Biar gampang penyetingan Cuman sementara Kayak begini dulu aja Dan gue merasa Tidak ada kendala ya Masih oke-oke aja Dan gak ada Muncul kayak engine check Nyala apa gimana Gak ada Nah Itu di bagian proteksi Dan di bagian pengereman Lalu Yang berikut yang paling penting juga Temen-temen Disini gue mau pakai 6 lampu tembak Kalian bisa liat gak Motor gue jadi kayak robot Keren ya Jadi kayak padet banget Dan jadi kayak Transformer Widi Keren ini temen-temen Kalau liat begini mungkin Ya biasa aja lah ya Rame banget lampu tembaknya Tapi kalian kalau liat Posisi motor gue di siang hari Dan gue nyalain Lampu tembak gue ini semua Beuh keren banget Kalian mau liat gak Nah disini kalian bisa liat Sekalian gue jelasin Ada dua Saklar ya Ada dua saklar temen-temen Di bagian kanan Di bagian kiri sini Ini Penempatannya sangat baik ya Gue disini kalau nyetir Dan gue mau nyalain Gue tinggal pakai jempol gue doang Temen-temen Dan disini ada Settingannya ada Dua Bawah sama atas Sama disini juga Nah Tapi kalau disini Ini saklar asli dari Lampu tembak gue Gue dapet Kalau yang ini Gue beli online Tapi mirip dan Serupa Nah Gue nyalain ya Biar kalian bisa liat Sekalian Kalian denger suara Kenal pot Aero exhaustnya ya Enak banget temen-temen Suaranya ngebas Bulet Dan padet Nah dengerin suara Exhaustnya sedikit Enak banget ya Gue matiin dulu Dan kita lihat ke depan Penampakan gue Kalau siang hari gue jalan Lihat temen-temen Bede Keren gak Gokil ya Ini gue berasa Kalau punya lampu tembak Ini di siang hari Temen-temen Ini tuh Mobil-mobil Yang ngeliat kaca spion belakang Langsung kasih jalan ke gue Mungkin dia kira Gue ini apa kali Nah seperti itu temen-temen Tapi Untuk lampu tembak yang Gue jelasin sedikit ya Atau nanti di video selanjutnya kali ya Di video selanjutnya Ya temen-temen Karena Peruntukan dari 6 lampu tembak ini Semua berbeda-beda temen-temen Ada alasannya gue pake ini Dan merek ini Itu semua ada alasannya temen-temen Jadi Nanti deh gue bikin video selanjutnya Khusus buat lampu tembak Nah Lalu Hal terakhir mungkin Yang gue lakuin di XMAX ini Yaitu kaca spion yang asli Gue copot Tadi ya kan disini ya temen-temen ya Cuman ini gue copot Gue pake Kaca spion yang N-bar seperti ini Bentuknya bulet Dan Ini juga gue pake Di XMAX gue yang lama temen-temen Kenapa gue pake ini Padahal gue suka yang standar sebenernya Kalo gue tetap pake yang standar temen-temen Kalian bayangin Ini udah rame banget disini Kalo gue pasangin spion itu disini juga temen-temen Kalian liat Disini bautnya itu udah padat banget ya Udah ini Terus bracket lagi Aduh Kalo tambahin spion lagi Itu makin sumpak lagi Temen-temen Jadi gue memutuskan Untuk copot Spion aslinya Dan gue pasangin Spion N-bar Bulet Sepertinya nih Biar kesan Manis retro-retronya Masih ada Wih Keren ya Nah disini temen-temen Kelebihannya kalo pake N-bar Kalian liat Kita punya pandangan ke belakang itu Tidak tertutup Tidak tertutup oleh apapun Jadi kalo yang di aslinya ini enak Tapi masih ketutup Sebagian sama tangan gue Badan gue Gitu kan Kalo yang di N-bar ini Itu langsung liat ke belakang dan full Temen-temen Ini posisi gue riding seperti ini Nah kalo gue liat belakang Itu seperti ini temen-temen Gak mungkin dong Kalo gue liat belakang seperti ini Nah gak mungkin dong Kalo ini kan udah ketutupan nih Sama tangan gue Jadi Ini bagus banget temen-temen Spion N-bar seperti ini Walaupun Kekurangannya adalah Motor lo jadi makin lebar Dan kalo lo mau nyalip-nyalip Filtering-filtering di kemacetan Itu memang Agak lebih lebar motor lo jadinya Nah begitu temen-temen Kurang lebih penjelasan gue Atas modifikasi X-Max Upgrade part Bagian pertama Alias part 1 temen-temen Kalo windshield gue gak akan ganti temen-temen Karena windshield yang X-Max baru ini Keren banget temen-temen Jadi Sayang banget ya Buat temen-temen yang lain Yang anak X-Max Untuk copot windshieldnya ini Gue bilang sayang banget Karena ini kualitasnya bagus banget temen-temen Walaupun mungkin harganya tidak murah Eh tidak murah Harganya tidak mahal Tapi Produknya bagus banget temen-temen Jadi Sayang banget ya kalo dicopot Dan X-Max ini Gue belum menyimpulkan konsep yang gue bikin apa Tapi Beberapa upgrade part yang gue pasang ini Yang penting ada fungsinya Dan tidak membuat motor gue jadi lari ya Konsep modifikasinya jadi lari gitu Gue gak mau Dan X-Max ini basic ya temen-temen Ini adalah motor metik yang nyaman Ini motor metik untuk touring Untuk kita kerja Untuk kita bikin kita tuh nyaman temen-temen Comfort Segala macem gitu loh Maksud gue Gue gak mau membuat Karakter dari X-Max ini berubah Yaitu motor yang nyaman Motor yang enak Motor pewek Tapi dibikin jadi kayak Sporty-sporty gitu Gitu ya Gue gak mau temen-temen Ya Selera orang lah ya Tapi kalo gue sih gak deh X-Max ini motor yang enak Motor yang nyaman Gue akan tetep bikin seperti itu Dan gue suka itu Jadi Seperti ini temen-temen X-Max gue Part 1 Menurut kalian gimana Kalo kalian mau tanya apa-apa Kalian bisa komen Atau Follow instagram gue Di YOLO RIDER18 Dan kalian bisa DM gue Kalian mau nanya apa aja Boleh disitu ya Ini beli dimana Ini harganya berapa Apa gimana Kalian boleh DM gue Silahkan DM aja Dan ini semua gue pasang Tidak di bengkel temen-temen Gue panggil mekanik pribadi Ke rumah Dan mekanik itu Jago banget temen-temen Dia yang nyusun Semua kabel-kabelnya Relainya segala macem Dia susun sendiri Supaya motor gue Lampu tembaknya Lebih aman Lebih aman Lebih awet Ya gitu aja Gitu Jadi Kalo kalian mau minta kontek Dari mekaniknya Untuk daerah seputaran Jakarta Boleh banget kalian kontek gue Nanti gue kasih konteknya Biar dia bisa dateng ke rumah Nah selanjutnya Gue akan modifikasi X-Max gue lagi Tapi gue masih pikirin Apa kira-kira yang bagus Dan cocok Dan gue perluin Kalo yang gue gak perluin Gue gak mau ya Jadi Ditunggu video selanjutnya Temen-temen Video gue akhiri disini Kalo kalian suka Pencet like Kalo enggak Juga gak apa-apa Kalo kalian mau subscribe Boleh Enggak juga gak apa-apa Tapi Kalo bisa Follow Instagram gue Temen-temen Karena disitu Banyak story-story Dan Cerita-cerita menarik Enggak Bercanda Yaudah gitu aja Temen-temen ya Jadi nanti kita lanjut lagi Di video selanjutnya Mudah-mudahan gue bisa Sharing-sharing lagi Dengan kondisi gue yang sehat Dan kalian semua yang nonton Juga sehat Oke Jangan lupa Lakuin segala macam Yang kalian suka Apapun yang kalian suka Dan membuat kalian bahagia Asalkan Tidak merugikan Orang lain Oke Disini gue pamit Don't forget to Keep YOLU Bye-bye Bye-bye